Bagaimana kondisi arus balik lebaran di sejumlah lokasi? Kita akan coba melihat di stasiun Pasar Senen dulu. Ada Ikra Anggana, sebelum nanti kita akan melihat bagaimana di Bandar Soekarno-Hatta. Ikra, pantauan Anda hingga siang hari ini, apakah terjadi peningkatan yang cukup signifikan saat ini? Ya, selamat siang Alfat dan juga pemirsa. Jika berbicara mengenai peningkatan yang signifikan dari penumpang yang menggunakan kereta api jarak jauh di stasiun Pasar Senen Jakarta ini, hari ini tidak lebih banyak daripada hari kemarin. Namun terpantau di sini, Alfat dan juga pemirsa, situasi yang ada di stasiun Pasar Senen Jakarta ini cukup ramai. Dimana menurut data yang kami peroleh dari Kepala Humas Daerah Operasional 1, FAKA Indonesia, dimana data yang menyebutkan bahwa sebanyak 43.500 lebih penumpang atau orang ini akan tiba di Jakarta, khususnya di beberapa stasiun yang ada di Jakarta, seperti stasiun Senen, stasiun Gambir, stasiun Jati Negara, dan lain sebagainya. Dan dari data yang kami peroleh juga, memang tiket okupansi atau ketersediaan atau keterisian para penumpang yang ada di stasiun Senen Jakarta ini, hari ini lebih rendah daripada hari kemarin. Dan di mana hari kemarin ini kami mengetahui tiket okupansi sendiri mencapai angka 70% dan hari ini turun untuk angka 60%. Namun, Alfat dan juga pemirsa, adanya penumpang yang akan diberangkatkan dari stasiun Senen dan juga penumpang yang tiba di stasiun Senen ini yang menyebabkan keramaian terjadi di stasiun Senen Jakarta. Dari pantauan kami juga, kami melihat bahwa di siang hari ini nanti rencananya setiap satu jam sekali ini kereta akan diberangkatkan. Dari total 32 kereta api yang akan diberangkatkan pada hari ini di stasiun Senen Jakarta, dan juga terdapat 38 kereta api yang akan diberangkatkan di stasiun Gambir, Jakarta. Dan tadi juga saya sempat menyinggung mengenai satu jam sekali pemberangkatan yang akan dilakukan di stasiun Pasar Senen ini. Nah, nantinya keberangkatan ini akan dijadwalkan pada pukul 11 menuju stasiun-stasiun yang ada di luar daerah Jabodetabek. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Alfat dan juga pemirsa, beberapa fasilitas yang disediakan oleh PT Kereta Api, DAWP 1 khususnya dalam menunjang masyarakat yang mengundangkan kereta api jarak jauh ini seperti penambahan tempat duduk yang ada di stasiun Senen Jakarta ini, yang sedikit lebih banyak daripada hari-hari biasanya, dan juga fasilitas seperti ruang bermain anak yang ada untuk menunggu keluarga yang membawa keluarganya, anak-anaknya, jadi bisa bermain di area tempat bermain anak. Dan juga fasilitas lain yang diberikan seperti customer service mobile, di mana customer service mobile ini menurut data yang kami peroleh terdapat kurang lebih 2.500 personil yang diperuntukkan untuk membantu para pemudik ataupun masyarakat yang menggunakan layanan jasa kereta api jarak jauh karena memang para lonjakan yang terjadi pada saat momen-momen lebaran ini tidak semuanya para masyarakat ini seringkali menggunakan kereta api jarak jauh dan jadinya customer service mobile ini digunakan untuk membantu para penumpang yang baru saja menggunakan kereta api jarak jauh ini khususnya di pintu-pintu loket untuk check-in dan lain sebagainya dan sementara saya kembalikan ke Alfat di studio Baik Ikra Anggada mengabarkan dari Stasiun Pasar Senen